Asli, ini berat banget. Supreme Blim. Balon udara. Balon udara yang bisa dipajang. Gaplek Supreme. Kasih penjelasannya gimana cara main ini. Orang Indonesia juga bisa buat yang lebih bagus. Terus, kalkulator. Kalkulator ini adalah kolaborasi. Sekarang harga pasarnya antara 50-60 dollar. Yang berarti sudah mencapai 1 juta rupiah. Penasaran ya sama video ini. Tapi sebelum nonton, please, subscribe dulu. Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala. Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi. Enjoy ya. Hai, Sub, Sub, Sub.... Thank you, thank you banget. Thank you banget. Gue ucapkan kepada kalian, subscriber gue, maupun juga viewers gue. Yang sudah berikan likes di video pertama, dimana video pertama adalah video rilisan Supreme Tentu. Teraneh sepanjang masa, part 1 Sudah ditonton banyak sekali orang Dan mendapatkan 1000 likes Sesuai dengan janji gue, 1000 likes gue dapet Part kedua gue rilis Nah, hari ini gue akan rilis kepada kalian Apa saja barang-barang yang aneh Kita review dulu ya Gue kasih cuplikan dulu di part pertama Barang-barangnya ini Air panas biasa, dipanasin disini Rasanya jadi kayak, aduh gue gak usah nyebut merek sih disini Isinya adalah icon atau Tokoh spiritual Ini adalah kolaborasi Supreme dengan anime Akira Jadi Supreme anime Akira Ini adalah PNNK yang full wide PNNK ini harganya 1,5 juta Inflatable Rav Asli gede banget Supreme tercetak di koran New York Post Masuk ke Indonesia, koran ini pernah mencapai harga 600 ribu Oke, sekarang di episode kali ini Gue akan review barang-barang yang juga tidak kalah aneh Tidak kalah seru, tidak kalah hype Dan juga tidak kalah mencenangkan Karena kalian tidak akan percaya batu-bata merah misalnya Batu-bata merah, kalau kalian google harganya berapa sih 750 perak sampai dengan 1000 perak Paling mahal batu-bata merah Banyak tuh di Garut, di Jawa Barat Jualan batu-bata merah Tapi batu-bata merah Supreme Dijual 1000 dolar Atau 15 juta rupiah Gila banget Ini dia Ini dia batu-bata Supreme Buka dulu Ini berat sih Dan akan gue buka Asli, ini berat banget Ada juga barang lain Barang lain adalah Ini dia, Supreme Blim Supreme Blim Balon udara Balon udara yang bisa dipajang Terus Gaple nih Ada yang suka main gaple nggak? Kalau suka main gaple pasti butuh Biar main gaple-nya lebih hype Dengan Supreme Domino Atau Gaple Supreme Terus Kalkulator Kalkulator ini adalah kolaborasi Supreme Dengan Brown yang juga cukup hype Oke, akan kita mulai dari mana ya? Akan kita mulai dari kalkulator dulu Jadi kalkulator ini mungkin yang ceritanya paling ringan Jadi barang-barang disini bukan barang-barang gua semua Jadi barang-barang ini juga pinjeman dari Reza Vitriano Ejoy Yang juga merupakan owner dari Deal Stealer Dan juga dari Charles Johnson Owner dari Shoe Price Kalau mau cari barang Supreme Mau cari barang sepatu hype Barang-barang hype Kalian bisa coba cek ke mereka Karena selama ini gua juga menjadi pelanggan mereka Dan gua juga menjadi teman mereka Gua sudah rasakan Service mereka yang baik Dan juga gua sudah rasakan Barang-barang mereka yang Worth the price Jadi di harga yang fair Jadi silahkan Kalau ada yang mau cari-cari barang disana Recommended pokoknya Ini adalah kalkulator yang cukup terkenal Tahunya dari merek brown Yang bertipe ET66 Jadi kalkulator ini Kalau kita lihat kalkulatornya Ini kalkulatornya cukup basic Sebenarnya tidak ada rumus-rumus Kalkulus yang terlalu ribet Ada disini Ada oke Ada penambahan Ada pengurangan Ada kali Ada bagi Ada diskon Udah deh Pokoknya ini kalkulator yang biasa sebenarnya Dan ini dijual Tetapi ini dijual cukup luar biasa sebenarnya Untuk kalkulator yang sangat sederhana seperti ini Sekarang harga pasarnya Antara 50-60 dolar Yang berarti sudah mencapai 1 juta rupiah Nah gimana subs Kalau kalian beli kalkulator ini Kira-kira duit kalian disini Makin banyak atau makin berkurang Terus kita akan review lagi Ini suatu yang unik banget Ini dijual sama temen gue Si Ejoy Supreme Jadi kita gak bisa buka dalamnya ya Gue hanya bisa kasih lihat Gaple-nya Jadi ini berbentuk kotak kayu Supreme Dominos Ini adalah bahannya kayu Oke Udah kedengeran ya Bahannya kayu kan Terus di depannya dibawah seperti ini Jadi nah bahan kayu dari Supreme Di dalamnya ada Gaple-nya Nah Gaple-nya ini ada Nah bentuknya seperti ini Menurut gue cukup bagus sih Walaupun juga pembuatannya sangat-sangat Biasa sebenarnya Orang Indonesia juga bisa buat yang lebih bagus Nah ini ada Gaple-nya Nah ini satu set Gaple Apa namanya Ada tulisan Supreme Domino Dan juga ada Oh ada pembatasnya Dan juga ini ada set kedua Jadi untuk lain 2 orang Kalian ngerti kan main Gaple kan Biasa main Gaple itu dimanting-banting tuh Di terminal Tapi kalau kalian belum ngerti main Gaple Nih Supreme kasih Kasih Penjelasannya Gimana cara main-main ini Menurut gue sih Kalau orang Indonesia Nggak perlu baca Cara main Gaple deh Udah pada jago Biasa main di pos Hansip Sama di terminal Nah sekarang Berapa sih harga dari Supreme Domino ini Jadi Supreme Domino sini Dijual di harga 125 dolar Sampai 150 dolar Mungkin Sekarang lebih mahal lagi Bisa mencapai 200 dolar Jadi kisaran harganya Di 2,5 juta Sampai dengan 3,5 juta Oke Selanjutnya adalah Supreme Inflatable Blim Jadi Blim itu apa sih Blim itu bahasa Indonesia adalah balon udara Sebenarnya Ini adalah balon udara Yang kita tahu menjadi salah satu icon Di salah satu perusahaan ban Terkenal di dunia Nah Blim ini dirilis di tahun 2017 Dan kemudian menjadi salah satu Qualitable item Kenapa? Karena unik banget Supreme jarang mengeluarin Barang-barang yang inflatable Tadi inflatable di part pertama adalah inflatable rav atau kasur Kasur apung gitu kan Sebenarnya kalau sejarah dari Blim adalah sebuah alat yang di develop oleh militer di tahun 1915 Dan sekarang dikenal sebagai sebuah media untuk memperkenalkan sebuah brand Jadi terbang-terbang di atas kemudian menjadi sebuah brand Kalau kita lihat di Macy's Parade setiap tahunnya yang banyak tokoh-tokoh karakter-karakter terbang gitu Balon udaranya kan juga seperti itu konsepnya kurang lebih sama Jadi untuk sebuah pertunjukan aja Atau sebuah pengiklanan Nah Blim ini bukan Blim Supreme ya Jadi Blim secara keseruhan pernah juga digunakan sebagai properti dari film-film yang terkenal Kalau kita berbicara mengenai film James Bond Itu ada film A View to a Kill Yang dibintangi oleh Roger Moore dan juga Christopher Walken Juga ada Blim Tetapi banyak kemudian spekulasi yang mengkaitkan antara Supreme Blim dengan Blim yang ada di film Scarface Jadi Scarface adalah film di tahun 1983 yang menceritakan mengenai perjalanan Tony Montana Dari seorang pengungsi asal Kuba yang menjadi drug kingpin atau bandar narkoba di Miami Amerika Serikat Nah ada satu set dimana Tony Montana kemudian melihat ke langit dan ada Blim Ada balon udara yang bergerak dan juga ada tulisan The World Is Yours Nah ini kemudian menjadi salah satu spekulasi paling mendekati dari dirilisnya Supreme Blim Kenapa? Karena perjalanan antara Supreme dengan film Scarface itu sudah banyak Jadi tidak hanya ini saja The World Is Yours juga adalah salah satu tagline yang disukai oleh Supreme Karena sesuai dengan semangat anak muda untuk meraih masa depan Jadi Supreme ini is all about culture movement Bagaimana gerakan-gerakan anak muda termasuk juga gerakan anak muda sekarang Bukan gerakan anak muda generasi X saja pada saat brand menyebut diri Tapi juga sekarang relevan dengan gerakan anak muda generasi millennial, generasi Y dan juga mungkin generasi Z Itu adalah referensi yang mungkin paling cocok dikaitkan dengan Supreme Blim ini Supreme Blim ini dijual di harga 100-150 dolar sekarang Mungkin sampai ke Indonesia harganya di sekitar 1,5 juta lebih lah 1,8 juta sampai dengan 3 juta deh harga ini Dan ini nggak bisa gue tiup karena ini masih baru Belum dipakai sama sekali Dan juga mungkin dijual, gue nggak tahu Jadi kayak-kira bisa seperti ini aja lah Kalau mau tahu hasil tiupannya gimana, gue kasih gambar ya Nah sekarang yang paling epic gue simpan di paling akhir kenapa? Karena ini adalah hal yang serasa tidak akan mungkin, tidak akan bisa Tapi juga banyak pesannya di dalam batu bata ini Ini adalah batu bata merah Supreme Sekarang kita unboxing Batu bata merah Supreme ini dirilis di tahun 2016 Ini seriously, ini berat banget Brick ini Kemudian dibuka hasilnya adalah Supreme Break Dimana ini adalah batu bata merah biasa Nah sabs, gimana? Enjoy nggak dengan konten-konten di channel ini? Nah, tidak hanya memberikan tontonan yang seru Tetapi juga channel ini akan memberikan giveaway-giveaway yang seru juga Gimana caranya biar nggak ketinggalan giveaway? Gampang, buka Instagram kalian Scan barcode ini Ini adalah barcode Instagram gue Terus di follow Kenapa? Karena setiap giveaway akan gue umumkan di Instagram Dan pemenangnya juga akan gue umumkan di Instagram Mungkin tidak semerah yang ada di Indonesia Karena mungkin tanah liatnya juga berbeda Tapi kurang lebih konsepnya sama Batu bata sesuai dengan ukuran batu bata Dikasih brand Supreme Ceplok Nah, harganya pada saat dirilis di tahun 2016 adalah 30 dolar 30 dolar kalau kita kalikan dengan kurs sekarang itu seharga 450 ribu Harga batu bata merah kalau kita cari di Google Paling mahal itu seribu rupiah Banyak dijual di Jawa Barat Nah, itu sudah cukup mahal loh Ada yang 700, ada yang 600 perak Ada yang juga 900 perak Gue ambil rata-rata seribu perak aja deh Supreme sudah mendapatkan keuntungan dari batu bata ini 450 kali dari harga biasa Itu Supreme sudah mendapatkan keuntungannya Kemudian dirilis lah di tahun 2016 ke pasar Dan sekarang 4 tahun kemudian berapa harganya? Kalau kita hitung dari 450 ribu rupiah Sekarang harganya itu sudah mencapai seribu dolar Yaitu 15 juta rupiah Jadi harganya sudah 30 kali lipat lebih mahal Dari pertama kali dirilis di harga retail Coba hitung berapa banyak keuntungan dari tangan-tangan yang menggerakkan barang ini Dari produsen, dari retailer, dari reseller, dari distributor Jadi gue suka ya dengan Supreme ini karena konsepnya satu barang Seremeh ini sebenarnya Tapi pesannya banyak, nanti gue akan ceritakan Bisa kemudian memberikan keuntungan bagi orang-orang yang dilalui oleh barang ini Dari 500 perak, lihat sih harga modal sekarang 15 juta rupiah Gila banget ya Jadi banyak yang mengatakan Alas yang pertama adalah Memang ini adalah nuansa-nuansa kejahatan atau kriminal Kenapa? Karena sebelum barang ini dirilis Supreme memang terkenal dengan barang-barang yang bernuansa merusak Atau bisa digunakan untuk merusak Misalnya tongkat baseball, palu, dan juga crowbar Nah, batu-batu ini kan juga bisa digunakan untuk merusak, bisa dilempar ke orang Pecahin kaca, pecahin mobil, merusakin mobil Itu adalah analisa pertama Kemudian analisa kedua adalah Supreme Kemungkinan besar mendengarkan dari keinginan fansnya Jadi ada fans di mana fans ini bernama Nicholas Neporani dan juga Lawrence A.K.A. Soul Underscore Possession Mengatakan kepada kompleks bahwa mereka sebenarnya yang mencetuskan ide ini untuk dirilis oleh Supreme Nah, sekarang bisa dua alasan nih Bisa Supreme memang sudah punya rencana untuk merilis Tiba-tiba ada fans yang ngomong ya sekarang aja dirilis Atau Supreme belum punya rencana merilis Terus dengar fans ini ingin merilis batu-batu Terus kemudian dirilis Jadi alasan ketiga adalah alasan seni Jadi kita harus pahami kultur di mana Supreme ini berkembang Juga sejalan dengan kultur di mana budaya seni juga berkembang Jadi pada saat tahun 90-an, dunia seni digegerkan dengan sosok-sosok yang kontroversial Seperti Andy Warhol, Damien Hirst, dan juga Jeff Kohn Yang membuat sebuah karya dari yang dilihat oleh kacamata senior-senior artis pada saat itu adalah Sebuah kacamata yang cukup remeh Misalnya ada pop art, ada juga dari balon gitu kan Nah, mungkin Supreme ini kemudian ingin membuktikan bahwa Ini adalah sebuah art, ini adalah sebuah seni Di mana bisa sebuah barang yang tidak berguna Ini tidak berguna loh Apa sih yang bisa lakukan oleh satu batu bata Seribu batu bata bisa membuat sebuah tembok Satu juta batu bata mungkin bisa membuat sebuah rumah yang besar atau taman Tapi apa yang bisa dibuat oleh sebuah batu bata seperti ini? Nggak ada Murah Gampang dicari Bisa menjadi sebuah barang yang di koleksi Mungkin itu pembuktiannya Supreme Dan yang keempat adalah Pamer Atau menunjukkan diri Jadi pada saat Supreme terus berkembang Supreme kemudian diidentikan dengan sebuah konsep Di mana apapun yang ditempel Supreme pasti laku Nah, biasa yang ditempel Supreme Sebelum batu bata ini Adalah barang-barang yang cukup berguna Misalnya ada kalkulator Ada domino buat main Ada juga kasur apung buat dipakai Barang-barang yang sebenarnya berguna untuk melindungi diri Atau berguna dalam beraktifitas Sekarang apa yang bisa berguna dari break ini Selain untuk pajangan Atau selain untuk nipuk orang Nggak ada Jadi Supreme ini membuktikan bahwa mereka sudah mencapai level brand recognition Dan juga brand image Di mana apapun yang mereka tempel itu bisa laku Dan ini benar-benar dibuktikan Dari batu bata merah ini Oke subs Jadi itu adalah review barang-barang aneh Supreme gue untuk part 2 Thank you so much yang udah enjoy Dari part pertama hingga part kedua Dalam vlog ini sebenarnya gue ingin kasih tau kalian Bagaimana brand tersebut berkembang Di mana brand Supreme yang kemudian hadir dengan barang-barang yang aneh Tidak pernah terpikirkan bagi orang Dan gue rasa cuma Supreme doang di dunia Mampu melakukan itu Tapi asik juga kali ya Kalau kita bahas Supreme perjalanannya Kita bisa belajar banyak sebenarnya dari brand itu Gimana setuju nggak? Kalau setuju Kasih seribu likes lagi di bawah Gue akan bongkar rahasia kesuksesan Supreme Dan gue yakin kita bisa belajar banyak dari mereka Thank you subs Sub indo by broth3rmax